Sementara itu pemirsa Komnas HAM masih terus melakukan pemeriksaan kembali terhadap tim Cyberpori terkait 15 ponsel untuk mengetahui isi data percakapan. Sejumlah ponsel tersebut disinyalir menyimpan bukti tabir kematian Brigadir Yosua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan tim Cyberpori kembali memeriksa 15 ponsel terkait kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadipropampori, Irjen Perdisambo untuk mengetahui isi data percakapan. Namun hingga kini Komnas HAM baru merampungkan 10 ponsel, sementara 5 ponsel lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan yang berlangsung singkat ini untuk mendalami kembali sejumlah ponsel yang disinyalir menyimpan bukti tabir kematian Brigadir Yosua. Semakin banyak informasi yang kami dapatkan dari semua pihak dan menjadikan Komnas HAM, semakin kaya informasinya dan peristiwa ini semakin terang-penderang. Semakin terang-penderang peristiwa yang kami dapat dengan berbagai proses yang kami lalui sampai hari ini. Selain itu, pada Kamis mendatang, rencananya Komnas HAM juga akan memeriksa pedis Sambu untuk memintai keterangan terkait kasus yang menimpanya. Dari Jakarta, Salam Rahmat, AINews melaporkan.